Gubernur Lemhanas, Andi Wijajanto berharap presiden terpilih pada pemilu 2024 mendatang merupakan sosok yang paham tentang geopolitik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Lemhanas saat melakukan ziarah di makam sang proklamator di kota Plitar. Menurutnya, presiden yang paham tentang geopolitik layaknya seperti Bung Karno akan membawa Indonesia menjadi negara maju serta pemain utama dunia. Geopolitik juga dianggap penting demi menciptakan target Indonesia emas di tahun 2045. Selain paham tentang geopolitik, Lemhanas juga berharap presiden terpilih tahun 2024 mendatang memiliki karakter kuat tentang kebangsaan. Kami di Lemhanas berharap pemilu 2024 akan mencetak pemimpin nasional yang ada dengan 3 karakter. Karakter pertama, sangat kuat pemahaman kebangsaan. Karakter kedua, memahami dinarika geopolitik, mampu untuk membawa Indonesia melompat menjadi negara maju, menjadi pemain utama dunia. Yang ketiga, yang membawa Indonesia berevolusi menuju Indonesia emas di tahun 2045. Jika pemilu 2024 berhasil menghasilkan pemimpin, pemahaman kebangsaannya kuat, pemahaman biopolitiknya kuat, dan mampu melakukan perencanaan strategis untuk membawa kita melompat menjadi Indonesia maju 2045, maka kematangan demokrasinya akan juga diikuti dengan kemunculan pemimpin, pemimpin nasional di generasi yang baik. Untuk diketahui, kegiatan siarai ini merupakan peringatan hari ulang tahun Lemhanas yang ke-58 tahun. Lemhanas sengaja bersiarah ke makam Bung Karno sebagai bentuk penghermatan kepada pendiri lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia. Dari Pelitar, Toto Kidaryono, KSTV